Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bolehkah umroh berkali-kali? Ini pertanyaan ini cukup menarik karena menjadi hal yang dibahas ketika orang setelah lepas haji Belum pulang terus dia masih demengkah, dia ingin umroh berkali-kali Boleh atau tidak? Yang ketiga Kemudian yang keempat kita akan membahas tentang Bolehkah zakat diberikan kepada janda atau jompo? Ini misalnya masalah tentang asnaf atau bagian zakat, mustahik zakat Kemudian pertanyaan yang terakhir ini tentang Apakah keempat takbir sholat jenazah harus mengangkat tangan atau diam saja? Inilah pertanyaan yang kita akan jawab pada pertemuan pagi hari ini Kita masuk pertanyaan yang pertama Sholat jenazah Pak Ustadz, di tempat kami pernah terjadi sholat jenazah tidak hanya sekali Karena para peziarah datang sangat banyak Apakah diperbolehkan dalam syariah? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita akan lihat sebenarnya ada dua bentuk Kalau kita bicara mengenai mengulang sholat jenazah Yang pertama adalah satu orang dia sholatnya dua kali Ada satu jenazah dia sholatnya dua kali Atau satu jenazah diulang-ulangi tidak hanya cuma sekali jamaah tapi beberapa kali Yang pertama, seseorang mengulang-ulang sholat jenazah ini memang tidak disyariatkan Karena apa? Karena dia sudah menggugurkan fardu gifayahnya Maka dia kalau pun mengulang itu tidak disyariatkan, dia cukup mendoakan saja Kemudian yang kedua, kalau satu jenazah tapi yang hadir banyak Bolehkah disolatkan berkali-kali? Atau hanya boleh satu kali? Paling tidak kita temukan beberapa pendapat Pendapat yang pertama, pendapat mayoritas ulama menyebutkan bahwasannya Boleh, bahkan sunnah disolatkan berkali-kali tidak masalah Ketika memang jenazahnya satu dan yang orang yang datang itu belum sholat Maka kalaupun disolatkan dua kali, ketiga kali dengan imam yang berbeda tidak masalah Walaupun ternyata ada pendapat lain dalam matah maliki Mereka menyebutkan bahwasannya diulang boleh Hanya dengan catatan ketika disolatkan yang pertama itu sendiri Kemudian ada jamaah, kemudian yang mengulang itu yang jamaah Tapi kalau Hanafi ini beda lagi Mereka menyebutkan diulang boleh Hanya ketika disolatkan oleh orang yang pertama Yang mana mereka tidak dapat izin dari walinya Kemudian walinya itu datang atau ahli warisnya datang Kemudian dia belum sholatkan Maka itu boleh diulang Kalau kita bicara mengenai dalilnya Ini yang apa namanya, yang Hanafi ini tadi disebutkan memang Apa namanya, di dalam kitab Badai Asanae Mereka menyebutkan Kata Hanafi, kalau menurut kami ini ya Tidak disolatkan kecuali sekali Baik sendiri maupun bareng-bareng Kecuali yang mensolatkan itu orang lain tanpa izin wali Ini dalam madhab Hanafi Mereka beralasan ya karena Fardu kifaya sudah terlaksanakan Kalau yang kedua berarti kan sunnah Berarti tidak dapat fardu kifaya Walaupun mayoritas ulama menyebutkan Boleh kok, tidak sekali Kenapa? Alasannya yang pertama Nabi pernah mensolatkan orang Yang sudah disolatkan Walaupun dia sudah disolatkan Nabi juga mensolatinya Walaupun tidak nanti kita ketemukan Dalam rewet Imam Bukhari Muslim Yang pertama rewet Ibn Abbas Menyebutkan Marromaan Nabi Al-Qabrin Mambu Fa'am mahu masoluluhol fahu ini Solat waib Nabi pernah lewat kuburan Yang mana kuburan itu masih baru Kemudian mereka Apa namanya Baris di belakang Nabi Kemudian mereka mensolatkannya Yang mana diimami oleh Nabi Yang pastinya orang itu sudah disolatkan Tapi Nabi masih mensolatkan Kemudian dalam rewet Imam Bukhari juga Disebutkan Nabi pernah ketemu Sama seseorang Yang mana orang itu sebenarnya Dia itu aktif di masjid Kemudian Dikatakan bahwasannya Mata Tufi Nahada Nabi bilang Ini kapan nih dikuburkannya Orang-orang menjawab Al-Bariyah tadi malam Nabi Kok tidak dikasih tahu sih saya Kan gitu ya Kan gitu ya Kalau Kita gak enak kalau mau membangunkan Engkau Nabi Maka kita solatkan Kita kuburkan malam hari Dan kita gak membangunkan Engkau Maka Tolop nabas Ini hadis yang tadi juga Kemudian saya masih ada disitu Dan juga Saya ikut mensolatkannya Ini menjadi dalil bahwasannya Satu orang Boleh disolatkan dua kali Bahkan yang kedua itu Tidak Apa namanya Ketika di atas Dia sudah dikuburkan Dan itu Komnya boleh Bahkan Kalau kita lihat secarahnya Para ulama menyebutkan bahwasannya Nabi pun dulu disolatkan Tidak sekali Bahkan ketika Nabi meninggal Itu malah disolatkan Berkali-kali Misalnya dalam rewat Ibn Majah Disebutkan bahwasannya Ketika Nabi sudah Dibersiapkan jenazahnya Di hari Selasa Nabi diletakkan Di tempat tidurnya Di rumahnya Kemudian orang-orang Masuk ke Rasul Kemudian Arsalan Yang mana mereka Berkelompok-kelompok Mereka itu sholat Kalau laki-lakinya Sudah selesai Perempuannya datang Mereka juga sholat Bahkan ketika perumahan itu Selesai Mereka memasukkan Anak-anak Dan mereka juga Sholat Bahkan dikatakan Tidak ada yang Men sholatkan Apa namanya Menjadi imam saat itu Maka Imam Syafi'i Menyebutkan Karena Mereka pada Apa namanya Tidak mau jadi imam Ketika mensolatkan Rasul Kemudian Maka Disini Di dalam Kitab Sunan Al-Qubra Karya Imam Al-Baqim Menyebutkan bahwasannya Memang Nabi sendiri juga Pernah disolatkan Berkali-kali Intinya adalah Kalau ada satu jenazah Kemudian ada Banyak yang datang Ternyata juga Tidak masalah Kalaupun nanti disolatkan Lebih dari Satu kali Ini tidak jadi masalah Jangan lupa like Jangan lupa like Terima kasih.